Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengecam korupsi sistematis dalam pengecualian medis dari wajib militer di negaranya. Volodymyr Zelensky mengatakan sistem tersebut rentan terhadap penerimaan swap dan pelarian orang ke luar negeri. Menurut Zelensky, swap antara 3.000 dolar atau sekitar 45,7 juta rupiah hingga 15.000 dolar atau sekitar 228 juta rupiah telah dibayarkan untuk pembebasan medis dari tugas militer. Dalam pidatonya, Zelensky menduga kasus pengecualian medis itu terjadi sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Di beberapa wilayah di Ukraina, jumlah orang yang dikeluarkan dari daftar militer karena keputusan Komisi Medis telah meningkat 10 kali lipat sejak invasi Rusia. Pada Agustus 2023 ini, Zelensky memecat semua kepala pusat perekrutan tentara regional Ukraina. Lebih dari 100 kasus pidana telah dibuka dalam penyelidikan luas yang diluncurkan setelah skandal korupsi di kantor perekrutan di wilayah selatan Odesa bulan lalu. Sejak invasi Rusia, semua pria Ukraina berusia 18 sampai 60 tahun yang dianggap layak untuk dinas militer dilarang meninggalkan negara tersebut dengan beberapa pengecualian dan dapat dipanggil untuk bergabung dalam upaya perang. Masalah korupsi dalam rekrutmen militer Ukraina terungkap pada Juni 2023 ketika penyelidikan media melaporkan kekayaan keluarga komisaris regional Odesa, Yevhen Borisov. Investigasi melaporkan real estate dan kendaraan mewah senilai jutaan dolar yang diduga dimiliki oleh anggota keluarga Borisov di Spanyol. Menurut laporan media lokal, Borisov didakwa melakukan pengayaan yang melanggar hukum, namun Borisov membantah semua kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kekayaan keluarganya. Di sisi lain, Zelensky telah menjadikan pemberantasan korupsi dalam proses rancangan militer sebagai prioritas ketika pasukannya terus melancarkan serangan balasan 18 bulan setelah invasi Rusia. Memberantas korupsi di lembaga-lembaga pemerintah Ukraina juga merupakan elemen kunci dalam upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa. Saya ingin mengatakan bahwa ini cuy uhnya, halnya tidak harus di tillawas si utama kisahkan poli-teahnya. 125 tahun untuk di universitem ini adalah kekayaan yang di kekayaan kekayaan. Ini adalah kekayaan 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 dengan kalau kamu ini dan kekayaan 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 kekayaan.